Boboiboy punya adik baru? Hmm, benarkah? Ya enggak lah kocak Koblang! Ampun dah, jadi Natu lagi kesel sama beberapa postingan di TikTok yang dimana waks itu bener-bener cepat banget menyebar dan mudah dipercaya sama orang-orang random yang padahal harusnya dengan semakin berkembangnya teknologi setiap orang harus bisa lebih baik lagi dalam memilah dan memilih sebuah informasi Apakah itu bisa dipercaya atau tidak? Ya mungkin ada yang bertanya Emang Bang Nat kesel kenapa? Hmm, jadi mungkin dari kalian ada yang sudah pernah melihat postingan kayak gini lewat atau nongol di beranda sosmed kalian Mau itu TikTok ataupun Facebook Nah, itulah yang bikin Nat kesel Lemes banget nih orang bikin postingan dengan ngomong Adik Boboiboy akan datang 2027 nanti Hadeh! Serasa jadi time traveler ya lu Ngespoiler ke tahun 2024 Rasanya tuh ya Nat pengen remes-remes tuh wajah orang yang bikin postingan ini Ya lu tuh dapet info dari mana? Kocak! Dan tau apa yang lebih menyebalkannya? Belasan ribu orang percaya sama berita ginian dengan mereka lagi Pede banget orang ini bilang Boboiboy bakal punya adik di BXM Asli kocak parah Dan pada percaya lagi sama berita waks kayak gini Aduh! Jadi di konten kali ini Nat ingin membahas soal perkara ini Supaya tidak ada kesalahpahaman diantara kita semua Oke? Karena udah kelamaan di intro Mending langsung saja kita mulai Boboiboy Galaksi Gentar episode terbaru Boboiboy punya adik Let's check this out! Yeay! Jadi sebenarnya Nat pernah membuat konten yang sudah Nat upload pada 3 tahun yang lalu Yang sempat membahas Jika seandainya Boboiboy punya adik Yang thumbnailnya tuh yang ini Nah di konten itu Padahal sebenarnya isinya cuma Q&A yang normal-normal aja Tapi salah satu pertanyaan Menanyakan Seandainya Boboiboy punya adik bakal gimana? Dan Natu jawab Ya Boboiboy sebenarnya udah punya adik Yaitu Ocobot Yang udah punya ikatan yang sangat kuat bersama Boboiboy Seperti saudara kandung Dan tidak perlulah meriat tas Ataupun ikatan darah Untuk menjalin sebuah persaudaraan Tapi kok ada orang yang dengan pedenya Bilang jika Boboiboy bakal punya adik di BXM Tahun 2027 nanti Ehem Halo Asli Asli ini orang konyol dan kocak parah banget Bilang jika Boboiboy bakal punya adik di BXM Heh Bumbumi instan Lu pikir aja sendiri Amato tuh kan sekarang dalam sebuah misi rahasia Yang dimana Saking rahasianya misi yang dijalankan oleh Amato Hampir tidak ada yang tau Sekarang Amato tuh ada dimana Logikanya gini Mereka tuh sekarang lagi sibuk-sibuknya Ngerjain misi mereka Yang bahkan Amato dan istrinya Menelantarkan Boboiboy Dan dititipkan ketu abah begitu aja Ya lu pikir aja sendiri Apakah sempet Amato sama istrinya Wikwik bikin anak lagi Selama berada di luar angkasa Dan hal itu tuh gak dipertanyakan Sama fans-fans yang ngelai postingan itu Yang justru malah mereka kemakan Selama hoaks konyol Yang gak bersumber dari apa-apa Mikir cuy mikir Koba Yang gak mungkin lah Anak kandungnya aja dicampakkan begitu saja Sama atau apa Apalagi bikin anak lagi Ngacau banget yang bikin teori ini Yang padahal Sesungguhnya di video Nat Bungu tuh Nat itu juga bilang Jika sebenarnya Boboiboy itu emang udah punya adik Dan adiknya tuh adalah Ocobot Ya bukan tanpa alasan Nat segut jika Ocobot itu Sudah seperti adik bagi Boboiboy Yaitu karena kebersamaan mereka itu Yang terjalin Dan hal ini Membuat bonding antara Boboiboy Dan Ocobot itu semakin kuat Dan sikap Boboiboy ke Ocobot itu Bisa diartikan Sebagai perasaan sayang Terhadap Anggota keluarga yang lainnya Yang dimana Ikatan antara Boboiboy dan Ocobot itu Memang sudah kuat Yang terlihat Seperti ikatan persaudaraan Dan kalian itu bisa lihat buktinya Di movie Boboiboy Sehingga Apakah sebuah persaudaraan itu Hanya dinilai dari hubungan darahnya saja Ya tentu tidak Disini kita bisa melihat Bonding antara Boboiboy dan Ocobot itu Sudah sangat erat Seperti layaknya adik dan kakak Ya walaupun Boboiboy dan Ocobot itu Memiliki ras yang berbeda Yang satu manusia Dan yang satu adalah robot Tetapi Ocobot juga Walaupun robot Jatuh memiliki akal dan perasaan Seperti manusia pada umumnya Jadi Wajar aja Jika Nat menganggap Ocobot itu Sebagai adik Boboiboy Seperti hubungan antara Amato dan Mechabot Yang sudah lebih dari hubungan Antara Tuhan dan Bawaan Ataupun Seperti hubungan antara Adudu dan Kro Yang emang mereka itu Udah sangat erat Sebenarnya Jika monster itu mau Mereka bisa saja Membuat karakter adik Kandung Boboiboy Kedalam cerita animasinya Dengan alibi Adik Boboiboy itu lahir Di saat Boboiboy Sedang tinggal dengan Tu Abah Di musim kedua Toh Ada jeda waktu Timeskip Di antara Boboiboy musim ketiga Ke Boboiboy Galaxy Namun Dikarenakan Boboiboy Galaxy Adalah sop ribut Untuk franchise Boboiboy Kita juga Tidak bisa terpaku Dengan beberapa kejadian Di Boboiboy musim 1 sampai 3 Itu karena Ada beberapa konsep Yang memang diganti Tetapi Jika dipaksakan Diterapkan Teori itu Terlalu lemah Dan Serasa gak etis aja Soalnya masa iya Amato sama istrinya Fokus mengurus Adik Boboiboy Sementara Boboiboy Ditelantarkan bersama Tu Abah Yang justru nantinya Moral Amato dan istrinya Akan dipertanyakan Jika mereka adalah Superhero Kok bisa-bisanya Mereka pilih kasih Sama anak-anak mereka Dan mereka tuh Lebih mementingkan Misi mereka Dan Mereka juga membiarkan Anak mereka Dalam bahaya Sehingga Dapat dipastikan Boboiboy itu Memang anak tunggal Dan dia tuh Gak punya adik Ya kalian bayangin aja Sendiri Amato dan istrinya Udah punya satu anak aja Dicampakan begitu saja Tidak mereka urus Karena mereka tuh Jauh lebih mementingkan Tugas dan misi mereka Dan sekarang Mau dibikin karakter Adik Boboiboy Waduh Kayaknya itu bakal Bikin karakter Amato Dan istrinya Menjadi semakin buruk Itu karena Akan ada kesan Jika mereka berdua itu Malah menganaktirikan Boboiboy Karena Membeda-bedakan Perhatian kepada Anak-anaknya Dan Kalian juga tau dong Sudah beberapa kali Boboiboy hampir kehilangan nyawanya Gara-gara Para alien yang Menyerangnya Dan Sedikitpun orang tuanya Tidak ada niatan Ataupun datang Untuk menolong Boboiboy Dan Boboiboy itu Selalu dituntut Untuk menyelesaikan Masalahnya sendiri Dengan bantuan teman-temannya Bukan orang tuanya Dan PR buat monster sekarang Mereka tuh harus membuat Alasan yang logis Kenapa Amato dan istrinya Harus meninggalkan Boboiboy Selama bertahun-tahun Dan Bukan malah Membuat karakter ayah Dan ibu Boboiboy Menjadi semakin buruk Dengan menciptakan Adik Boboiboy Jadi Statement Boboiboy punya adik Di tahun 2027 Adalah Waks konyol Dari orang yang Dan seandainya Boboiboy itu punya adik Ocho buat Jauh lebih pantas Dianggap sebagai adik Boboiboy Dibandingkan Harus ada karakter baru Yang jadi adik Boboiboy Yang justru Akan merusak Esensi karakter yang lain Baiklah Kali ini untuk konten Kali ini Bagi kalian yang suka Konten seperti ini Jangan lupa like Share dan subscribe Dan menunjukkan Tombola lonceng Notifikasinya Akhir kata terbinat Sayonara Arigatou Godzimastah Tane Bye Bye